Bupati Pati Haryanto mengapresiasi serta memberikan penghargaan khususnya kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati atas peran sertanya dalam mendorong pembangunan perekonomian di Kabupaten Pati. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam kegiatan panen hadiah simpedes BRI yang dilaksanakan di Hotel Safin selasa pagi. Hadir dalam acara tersebut Kaporles Pati dan DIM 0718 Pati, Ika Jari, dan Kepala Pengadilan Pati. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih serta mengajak kepada Bank BRI untuk ikut terus berkontribusi dalam membangun Kabupaten Pati, terutama dalam memajukan sektor perekonomian rakyat baik melalui pemberian kredit lunak maupun bantuan langsung BRI kepada masyarakat melalui CSR. Diharapkan dengan kegiatan penarikan undian tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah dan selanjutnya akan berdampak pula pada percepatan dan peningkatan sektor perekonomian mikro maupun makro serta menambah giat di kalangan masyarakat untuk menabung dan bersifat hemat. Sebuah lembaga keuangan yang melola keuangan dan itu bisa berkembang-berkembang tambah jumlah kecapatannya 21 tetapi jumlah cabangnya ada 41 lebih. Rata-rata di kecamatan ada 2 ada yang 3 juga. Oleh karena itu kita lihat dari perkembangan-perkembangan ini kita lihat dilihat daripada memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ditambahkan Bupati Haryanto, budaya menabung harus ditumbuh kembangkan khususnya bagi generasi muda agar sistem perencanaan masa depannya lebih terarah dan keinginan untuk memenuhi segala kebutuhan dapat lebih mudah diwujudkan. Bupati menyebutkan faktor kredibilitas dan kondusivitas menjadi salah satu faktor penentu pilihan tersebut. Sebagai salah satu bank nasional terbesar yang usianya relatif tua namun tetap kokoh, penuh inovasi dan teguh memegang kepercayaan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati berkesempatan menekan tombol undian hadiah utama berupa mobil Honda Mobilio dan untuk hadiah utama kedua berupa mobil Suzuki Karimun oleh Kapor Lespati. Tim Liputan, Cahaya TV